Halo teman-teman, salam sejahtera ya buat teman-teman semua Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya makin sukses selalu Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat ya Cara cepat membuat celana kolor untuk anak ya Celana kolor untuk anak dengan kombinasi menggunakan karet elastis di bagian pinggang Bagian pinggangnya menggunakan karet Terus luarnya kita menggunakan burkat Nah, dalamnya kita kasih furing Nah, ini ya teman-teman Caranya cukup mudah teman-teman Silahkan saksikan videonya sampai selesai Dan jangan di Skype ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang belum baru gabung di channel ini Saya mohon untuk subscribe ya Dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di bawah ini Yang berwarna merah Hingga berubah ke rumah warna menjadi hitam Dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya yang ada di sebelahnya Agar di setiap saya kirim tutorial-tutorial terbaru Teman-teman selalu mendapat pemberitahuannya Nah, teman-teman Untuk model celana ini Untuk atasannya bisa dibikin tunik ya Seperti foto yang ada di sebelah ini Nah, ini ya teman-teman Nah, teman-teman Marilah tanpa lama-lama kita menuju ke tutorialnya Nah, teman-teman Ini ya Ini ukuran yang akan kita bikin Ya, ini ukurannya Nah, cuma nanti enggak kita kasih ini ya Ini juga enggak dikasih Cuma ini segedar ukuran saja Cara mengukur celana yang sudah jadi ya Untuk anak ya Untuk model celana color Nah, caranya teman-teman Yang kita ukur yang pertama adalah bagian ini ya teman-teman Bagian paha Ini kita ukur Nah, disini Pahanya ada lebarnya 18 ya 18 cm Nah, untuk selanjutnya Ini ya Untuk bagian panggulnya Nah, untuk bagian panggul ini ya teman-teman Ini cukup kita samakan saja ya Kita samakan sama ini Sama pahanya Nah, selanjutnya Selanjutnya Kita akan mengukur untuk panjang celananya ya Panjang celananya Kita ukur dari Paling atas Ban paling atas Terus Bagian bawah Nah, disini ada 44 cm ya teman-teman Panjangnya Selanjutnya Kita mengukur untuk bagian pesak Nah, disini pesak panjangnya 21 ya teman-teman Sekali lagi Ini untuk anak kecil teman-teman Nah, ini untuk bawahnya Untuk bawahnya ini kan karet Nah, tapi nanti akan kita bikin biasa saja Nah, kita bikin agak besar ya di bagian bawahnya Jadi, ini cuma sekedar untuk ukuran teman-teman Untuk ukuran ya Dan teman-teman lanjut kita Cara membuat polanya Seperti yang ada di video awal tadi Nah, ini ya teman-teman Ini untuk bagian furringnya Jadi, yang pertama kita potong adalah Bagian furringnya Nah, ini kainnya kita lipat Dua ya teman-teman Kita lipat Nah, ini ya Kita lipat jadi dua Nah, terus selanjutnya Karena itu kan Badan depan sama belakang Kita bikin sama ya teman-teman Kita bikin sama Terus sampingnya tanpa Sambungan Nah, maka ini kita lipat Jadi, ada dua tumpuk ya Atau ada empat lembar kain Sekali lagi untuk sampingnya Bagian samping ini tidak sambungan langsung Karena kolor biasa Nah, terus langkah pertama teman-teman Kita bikin garis atas ya Garis atas Dari kain ini kita turunkan kira-kira Dua senti ya Terus kita garis Nah, ini jadi garis pinggang nantinya Nah, selanjutnya Kita akan mencari untuk panjang celananya ya teman-teman Panjang celannya tadi adalah Empat puluh empat Maka Empat puluh empat itu rumusnya ya Kita Kurangi tiga senti untuk ban ya Untuk ban pinggang Maka kita pegang Angka tiga sentinya Terus, angka tiga senti ini Kita taruh di garis atas Terus kita tarik Kita cari angka empat puluh empat Nah, disini ya teman-teman Selanjutnya kita Kita garis Nah, terus Untuk lipatan bawahnya Kita bikin tiga senti ya teman-teman Kita bikin tiga senti Terus kita garis Nah, selanjutnya Kita akan membuat garis paha Cara mencari garis paha Kita harus Memecahkan rumus Pesahnya Nah, tadi panjang pesahnya Dua puluh satu ya teman-teman Nah, dua puluh satu itu Dikurangi tiga senti ya Untuk pinggang Ban pinggang Sama Angka tiga Angka tiga kita taruh di garis Terus kita cari angka dua puluh satu Terus kita garis Nah, ini jadilah garis Apa namanya Garis Paha Nah, selanjutnya Kita akan Mencari lebar pahanya tadi ya teman-teman Nah, lebar pahanya tadi kan 18 18 itu Ditambah Dua senti setengah ya teman-teman Tambah Dua senti setengah Ini untuk Ukuran anak kecil ya Kalau Untuk Anak yang agak besar ya Kita tambah Tiga senti Nah, terus Dari sini Ini tadi ya Ini yang Delapan belas Waktu ukuran Ini pun sama teman-teman Kita bikin Delapan belas Nah, terus Angka ini Titik ini kita hubungkan Nah, gini ya teman-teman Nah, terus Dari garis paha ini Kita naikkan 6 senti Nah, terus Kita buat Kerung Untuk pesaknya Nah Gini ya teman-teman Nah, selanjutnya Kita akan mencari Untuk lebar Lingkar bawah ya Ini Lebih kecil Dari Garis paha Ini dikira-kira Aja ya teman-teman Kira-kira Mau dibikin Lebarnya berapa Yang penting Lebih kecil Dari Garis paha Nah, terus Kita hubungkan ya Kita hubungkan Titik yang baru Kita buat Sama Ujung Lebar Paha Yang kita tambah 2 senti Setengah tadi Nah Ini Untuk bagian bawah Kita garis Kita keluarkan Gini ya Caranya garisnya Teman-teman Nah Selanjutnya Kita potong Nah, ini untuk Atas ini Kita kasih kampuh ya Teman-teman Kampuhnya 1 senti Nah, untuk bagian ini Ini kita kasih kampuh 1 senti Setengah Lebarnya Ini pun sama 1 senti Setengah Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Ini akan kita potong Di Kita malkan ya Di kain Burkatnya Nah, ini Nah, ini ya teman-teman Kain burkatnya Ini pun sama Teman-teman Kain burkatnya Kita Tumpuk 2 ya Biar Untuk Sekalian Nah, terus Pola yang Tadi Bagian Furingnya Kita malkan Kita Ciplak Aja Nah, ini Tinggal kita potong ya Teman-teman Kita potong Potongnya Pas ya Kita samakan Sama persis Nah, ini ya teman-teman Nah, selanjutnya Kita akan memotong Untuk Bagian Ban pinggangnya Ya teman-teman Nah, ini Untuk ban pinggangnya Kita potong Di bagian Furingnya dulu Nah, panjangnya Kita bikin Sepanjang Pinggang Tadi ya teman-teman Berapa panjangnya Ini kita Ikuti aja Terus Kita kasih Kampu 2 cm Untuk sambungan Nah, terus Untuk lebarnya Kita bikin 8 cm Teman-teman Terus kita garis ya Kita Garis lurus Sekali lagi Ini lebarnya 8 cm Nanti kita Lipat Jadi 2 Untuk membungkus Karet Apa namanya Karet Elatisnya Nah, sekarang Kita Malkan Di Kain Burkatnya Nah, terus Ini kita potong Kita potong Kita samakan Nah, ini nanti Untuk Ban pinggangnya Ya teman-teman Nah, selanjutnya Sebelum kita jahit Ya teman-teman Ini untuk Burkatnya Kita Kancing dulu ya Dengan menggunakan Darum pentul Agar nanti ketika Dijahit Bisa pas Nah, nanti Sebelum di Kita Sebelum menjahitnya Ya teman-teman Nah, ini Untuk pinggir-pinggirnya Ini dijahit Keliling Ya teman-teman Dijahit Keliling Biar Sekali lagi Nanti ketika Kita bikin Biar Bisa pas Nah, ini ya Ini kita jahit Keliling Nah, sekarang Lanjut kita Cara Menjahitnya Ya teman-teman Ini pun sama Dijahit Keliling Nah, ini teman-teman ya Setelah dijahit Keliling Ini kita Obras Nah, yang pertama Kita obras Ini yang bagian Ini teman-teman Bagian Pesak ya Bagian pesak Dulu yang diobras Yang lainnya Nanti Ini ya Bagian pesak Untuk Keduanya Nah, selanjutnya Kita ke Mesin jahit Nah, ini ya Teman-teman Yang pertama Kita jahit Bagian pesak Ini teman-teman Nah, untuk bagian pinggang Dan lainnya Nanti ya Pertama kita Jahit bagian pesak Nah, untuk bagian Ini Furingnya Kita taruh di dalam ya Nah, burkatnya ya Nah, burkatnya Nah, terus ini kita jahit Sesuai kampuhnya Nah, terus Ini kita pecah Teman-teman ya Sebelum menjahit Yang sebelah Nah, ini kita pecah Nah, ini kita tindes Teman-teman Kita tindes Nah, dari Jahitan ini ya Kita tindes Kita keluarkan Sekitar setengah senti Kurang ya Setengah senti Boleh Kita pecah ya Teman-teman Nah, sebelahnya pun Kita tindes Dari Jahitan Kita kasih Jarak Setengah senti Nah, jadi Gini ya Bentuknya teman-teman Ini ya Selanjutnya Kita Menjahit yang sebelahnya Yang bagian sebelah Besak yang sebelahnya Ini pun sama teman-teman Prosesnya Seperti Yang pertama tadi Kita jahit Terus Kita tindes lagi Dan cara nindesnya pun harus sama Lebarnya pun harus sama Jadi ini Kanan-kiri ya teman-teman Kanan-kiri kita tindes Nah, ini ya Jadinya teman-teman Nah, selanjutnya Kita akan jahit ya Untuk bagian Tengah ini Tengah dalam ya Nah, ini kita samakan Bawah Kita jahitnya dari bawah ya Teman-teman Pastikan Sambungan tengah sama Bagian Apa namanya Pesah Nah, ini ya teman-teman Bagian Pesah ini Kita Kancing Biar gak Mudah lepas Nah, terus ini kita Operas teman-teman Kita operas dulu Nah, setelah kita Operas teman-teman Gini ya Nah, bagian bawah pun Kita operas Nah, sekarang kita akan Melipat bagian bawah ini dulu Kita balik Terus ini kita lipat Setelah itu Kita masang pinggang Nah, ini kita lipat ya Teman-teman Sesuai lipatannya Kampuhnya berapa Nah, selesai Sekarang yang sebelahnya Kita jahit dari ini ya Teman-teman Dari sambungan Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Pasang Band pinggang Ya, teman-teman Nah, ini ya Kita akan pasang Band pinggang Nah, caranya Ini kita samakan ya Teman-teman Ini setelah kita jahit tadi Bagian pinggangnya Antara furing Sama purgatnya Nah, ini kita samakan Antara badan dan pinggang Nah, ini kita samakan ya Terus kita kasih kampuh Kira-kira 1 cm Nah, terus untuk Karetnya Untuk karetnya Ini kita bikin Lebih pendek ya Untuk yang bagian sini Kita samakan Terus panjangnya Kita kasih Kita kurangi Kira-kira 5 cm Kira-kira 5 cm Dari Panjang Ban Bagian kain Terus Kain ini Kita sambung Jadi globalnya Selisihnya 10 cm Kira-kira ya Teman-teman Antara Ban pinggang Sama karetnya Nah Terus ini kita pecah Kita tindes Nah, selanjutnya Kita akan menyambung Ini karetnya ya Teman-teman Kita sambung Nah, terus Ini selanjutnya Kita Pasang Di tengah sini ya Nah, ini kita ketemukan Sambungannya Nah, ini kita Cepit ya Teman-teman Kita jepit Nah, sementara ini Kita kancing dulu Kita kunci Nanti ini di Kalau sudah dipasang Ini dilepas ya Teman-teman Di dedel Selanjutnya Untuk yang bagian Ini ya Teman-teman Ini kita samakan dulu Kita ambil Tengah-tengahnya Nah, gini Terus ini kita Kasih penanda ya Atau kita cekris Nah, gini Nah, terus Untuk karetnya pun sama Karetnya Kita ambil Tengah-tengahnya ya Nah, tengah-tengahnya Ini kita paskan Di cekrisan tadi Terus kita lipat Gini Kita bungkus Nah, ini kita Kancing Nah, nanti Sekali lagi Nanti Kancingan ini Kita lepas Nah, selanjutnya Ini kita jahit ya Teman-teman Nah, karetnya Kita taruh Tengah Terus kita jahit Tapi Untuk karetnya Jangan sampai Kena jahit ya Jangan sampai Kena jahit Karena kan tadi ada Karet ini kan Cuma lebarnya 3 cm Sedangkan Ban kita Tadi kita Bikin Lebarnya 8 cm Jadi Masih ada Sisa ya Ada kampuh ya Nah, ini kita Jahit keliling Jangan sampai Muntir ya Teman-teman Masang karetnya Ini Nah, ini Hasilnya Yang terus Ini yang tadi Ano tadi ya Kita Bungkar Kita Deden Nah, selanjutnya Kita pasang Di Badan Celana Cara masangnya Gini teman-teman ya Nah, ini Kita temukan Sambungan Nah, ini Sambungan ini Nanti Ketika jadi Berada di bagian depan Ya, teman-teman Untuk tanda bahwa Yang sambungan ini Bagian depan Celana Nah, terus ini Kita jahit Kita ikuti Jahitan yang ini Yang tadi kita jahit Cekrisan Pastikan cekrisan Tadi Ketemu Bagian tengah Depan Tengah Belakang Ya, teman-teman Nah Sekarang ini Kita operas dulu Teman-teman Nah, ini ya Setelah di operas Setelah di operas Teman-teman Nah, ini kita Tindes Ini kita Tindes ya Teman-teman Ingat Yang ditindes Adalah Badan ya Badan kain Badan celana Jangan Bannya Nah, ditindes Untuk Lebar Tindesan ini Itu Kira-kira Dari garis ini Kita Tindes Setengah Senti Ya, teman-teman Atau Satu Lebar Sepatu Nah, ini kita Tindes Keliling Untuk kampuhnya Kita arahkan Ke badan celana Kali lagi Yang ditindes Badan celana Ya, teman-teman Jangan Bannya Nah Ini ya, teman-teman Proses pembuatan Sudah selesai Nah, ini ya Kurang lebih Hasilnya Nah, ini Tindesannya Yang ditindes Badan celananya Nah Gini, teman-teman Hasilnya Mudah Dan cepat Semoga Bermanfaat Teman-teman Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini Dan jangan lupa Like Share Dan apabila Ada yang ingin Dipertanyakan Silahkan Dipertanyakan Di kolom komentar Terima kasih Sekali lagi Kita jumpa Di tutorial-tutorial Selanjutnya Selamat menikmati